Pemirsa mewakili masyarakat Hindu Keharingan di Desa Waringin Agung, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ani berharap bakal calon Gubernur Kalimantan Tengah, Willy Midel Yosef, mampu memberi perhatian kepada semua agama yang ada di Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan oleh Ani kepada reporter Dayak TV di selesela kunjungan dan silaturahmi bakal calon Gubernur Kalimantan Tengah, Willy Midel Yosef, di salah satu rumah warga Desa Waringin Agung. Ani menuturkan, jika nanti pasangan Willy Habib ini terpilih memimpin Kalimantan Tengah nantinya, dapat bersikap adil dan beri perhatian yang sama kepada semua agama terutama terkait sarana-prasarana ibadah. Ani mengeluhkan saat ini sarana-prasarana ibadah agama Hindu Keharingan di Desa Waringin Agung, Kecamatan Telaga Antang masih minim sampai saat ini. Ani juga berharap semoga di saat Willy Midel Yosef dan Habib Ismail Bin Yahya menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah selanjutnya, mampu merangkul semua agama termasuk Hindu Keharingan. Dari Desa Waringin Agung, Kabupaten Kota Waringin Timur, Wira Rizki Pratama, Deak TV mengabarkan.